Kue, roti, es krim, dan beragam aneka makanan ini tentunya menggugah selera yang melihatnya. Namun tunggu dulu, semua makanan ini hanya seukuran telapak tangan dan tidak bisa dimakan. Karena ini adalah replika miniatur makanan dari bahan kley atau yang dikenal dengan miniatur kley. Ya, semua miniatur yang mengemaskan dan menggugah selera ini lahir dari tangan kreatif dan terampil, Monika Aprilia Hermawan. Ia mulai gemar berkreasi dengan kley ketika ia menyaksikan acara di stasiun televisi Jepang yang menampilkan kerajinan miniatur makanan. Dari sana ia kemudian tertarik membuat kreasi dari kley sebagai hobi. Pada 2016 silam, perempuan yang tahun lalu baru lulus dari Fakultas Pariwisata ini melihat bisnis kerajinan replika makanan sebagai salah satu inspirasi bisnis yang unik dan menjanjikan. Prospeknya sangat bagus, apalagi kita sekarang kan banyak banget membuka bisnis-bisnis F&B. Nah, di situ para owner dari restoran tersebut membutuhkan dummy atau replika sebagai pengganti dari menu makanan. Dan juga itu bisa dipajang seperti kita lihat di restoran-restoran Jepang, itu banyak sekali kan seperti dummy ramen, dummy sushi yang dipajang di depan. Kepiawayannya mengelola kley menjadi replika makanan, ia bagi kepada mereka yang ingin mengisi waktu luang dan ingin menekuni dunia miniatur kley dengan membuka kelas private setiap akhir pekan. Sangat menarik ya, saya juga ikut tertarik karena lihat di Instagram hasil karyanya lucu, jadi pengen belajar. Yang ngajarnya juga telaten, sabar, jadi cocok banget untuk mengisi waktu luang untuk sekarang. Sangat recommended. Produk-produk kreasi Monika dipasarkan melalui media sosial yang banyak diakses para kolektor dan kalangan industri makanan dan minuman. Untuk harga, Monika memberikan beberapa pilihan, mulai dari 50 ribu hingga jutaan rupiah. Tergantung dari tingkat kesulitan, lama pengerjaan dan bahan tambahan yang digunakan. Media Tawadu, Reski Adrian, Daai TV